Kasus Pulau Rempang menjadi pembahasan dalam rapat Komisi 6 DPR bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Senin kemarin. Dalam rapat, Bahlil menyebut warga Rempang pada dasarnya tidak menolak masuknya investasi ke wilayah mereka. Hanya saja ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pemerintah dan investor. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan Bahlil dengan tokoh masyarakat di Rempang, Garisman Ahmad. Ia menyebut warga Rempang meminta untuk dihargai sebagai pihak yang sudah tinggal di wilayah tersebut secara turun-tuburun. Mereka tak ingin dipindahkan ke Pulau Galang seperti yang direncanakan pemerintah. Lalu, perpindahan pun dilakukan secara sukarela tanpa melibatkan aparat keamanan. Kemudian, mereka meminta untuk diperjelas hak-hak yang akan mereka dapatkan ketika bersedia pindah dari tempat tinggal saat ini. Warga Rempang juga minta untuk dilibatkan dalam proyek pembangunan Rempang Eco City. Selain itu, warga Rempang meminta pemindahan lokasi tempat tinggal mereka, tak membuat mereka kehilangan mata pencaharian. Adapun, mayoritas masyarakat Rempang bekerja sebagai nelayan. Mereka juga meminta agar pemakaman leluhur di Pulau Rempang tetap dilestarikan. Terkait sejumlah permintaan itu, Bahlil mengaku menampung aspirasi tersebut. Sehingga warga Rempang tidak akan direlokasi ke Pulau Galang, melainkan bergeser ke kampung Tanjung Panon. Kampung tersebut hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi awal. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam peta dana penguasaan BP Batam, areal yang ada, negara kita kan selalu begitu Pak Nusron. Itu dikuasai oleh BP Batam. Dan itu sejak Kepres 28, nomor 28 tahun 1992. Kepresnya. Ya, wilayah kerja BP Batam, 19 Juni tahun 1992. Nah, maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal-usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan. Supaya tidak kita bias, karena Pak Rudy ini pun kalau disuruh bawa berkas, saya yakin pasti banyak. Dan alangkah temanya hari ini kan kita bicara tentang kisruhnya BP Batam. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejarah. Terima kasih.